Jadi kalau kita melihat dari pelaku, biasanya orang-orang ini memiliki gangguan mental yaitu psikopat. Nah psikopat itu intinya adalah dia tidak punya perasaan kepada orang lain gitu ya. Jadi dia mengabaikan semuanya gitu ya. Dia nggak kemulih perasaan orang lainnya seperti apa. Lalu dia suka manipulatif. Kemudian dia juga suka melanggar peraturan agresif dan sifat-sifat yang dia tunjukkan dengan impulsif biasanya. Nah tetapi ada beberapa orang-orang dengan sifat psikopat ini yang memiliki manipulasinya itu dengan menunjukkan diri sebagai seseorang yang baik, seseorang yang ramai gitu ya. Hanya saja ini akan terlihat ketika dia menghadapi permasalahan. Bagaimana hantaman pertama dia akan bersikap. Ini yang bisa menunjukkan dia itu psikopat atau tidak.